Tidak memenuhi, sudah lebih. Tapi ketika saya ingin mengkategorikan kategori canggih, ternyata tidak capek. Nah, anak yang berada pada kategori canggih itu sudah diwakili oleh Alfarou. Semua indikator pemecah masalah, prilabu pemecah masalah itu dipenuhi oleh Alfarou. Sehingga saya berdapat bahwa saya menemukan kategori tambahan tentang orientasi prilabu yang saya beri nama dengan semi canggih yang saya paparkan di setiap indikator yang dipenuhi oleh Bagaimana dengan profesionalisme guru? Selama ini profesionalisme guru hanya mengkaji pada aspek-aspek matematika saja. Jadi bagaimana saya beli guru di matematika etiket di matematika, kemudian pedagogik dan didaktik di matematika kemudian refleksi di matematika jarak ahli yang mengungkakan tentang bagaimana profesionalisme guru dalam proses pembelajaran tentang pemecah masalah. Sehingga saya berani mengungkakan di sebuah kataran teoretis bagaimana kategori kategori guru dalam mengajar pada proses pembelajaran tentang pemecah masalah. Nah ini adalah kategori yang saya ajukan. Contohnya belief ada guru yang memandang bahwa siswa dalam pemecah masalah itu cukup mengetahui aturan-aturan saja. Kemudian ada guru yang memandang bahwa siswa harus memahami konsep-konsep untuk digunakan dalam pemecah masalah. Kemudian ada guru yang memandang bahwa siswa harus mengkontruksi sendiri. Sehingga ketiga kategori guru ini memang saya temukan di lapangan yang memenuhi kategori-kategori berlaku profesionalisnya guru yang saya ajukan. Sehingga saya berpendapat tataran teoretis tentang bagaimana profesionalisnya guru yang saya ajukan itu dapat diterima. Nah kaitan antara keduanya ternyata memang kategori guru yang memandai itu cenderung menghasilkan siswa yang memandai juga dalam berperilaku itu sebaliknya. Sehingga kesimpulan yang saya peroleh adalah terdapat empat kategori berlaku siswa dalam pemecah masalah. Kemudian ada kategori profesionalisnya guru dalam perbelajaran setelah kebuncah masalah. Kemudian terdapat kaitan antara keduanya. Kemudian ada teori tambahan yang saya temukan ketika saya menganalisis seseorang kerjaan siswa adalah ternyata cincin pemahaman masalah siswa apatis itu adalah dia hanya bisa menangkap salah satu konsep saja. Misalnya kalau tadi bilangan tiga apa terbesar dia hanya bisa menangkap seseorang terbesar saja. Sedangkan konsep jaring-jaring hukus itu sudah lepas oleh mereka. ketika diaplikasikan ke dalam pemecah masalah. Sedangkan siswa rutin itu cenderung dia paham dengan konsep yang ingin digunakan ketika pemecahkan masalah tetapi ketika diintegrasikan ke dalam sebuah masalah itu mereka lepas, parsial. Tidak jenderal. Sedangkan siswa canggih mereka punya konsep yang kuat yang akan digunakan dalam pemecah masalah dan ketika diintegrasikan ke dalam sebuah pemecah masalah pun mereka kuat dan tidak parsial. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.